Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Kesana Enstiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi dan menjadi Motivasi aktivitas anda hari ini Pemirsa Kesana Al-Quran merupakan kitab umat islam Yang terhormat dan agung Oleh karena itu Al-Quran memuliakannya Sebaliknya dilarang menghinakannya Atau menggunakannya sebagai bahan candaan Cara memperlakukan Al-Quran yang agung inilah Yang kemudian menimbulkan banyak tanya Bagaimana cara meletakkannya Apakah harus di tempat yang tinggi Bagaimana cara membawanya Atau bagaimana cara memposisikannya Saat membaca Mengagungkan agama Allah Termasuk kitabnya Merupakan masalah yang diperintahkan Dalam syariat islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Demikianlah perintah Allah Dan barang siapa mengagungkan Apa-apa yang terhormat di sisi Allah Maka itu lebih baik baginya Di sisi Tuhannya Quran surat Al-Hajj ayat 30 Oleh karena itu Ulama kontemporer menjelaskan Meletakkan musyaf Al-Quran di tempat yang tinggi Seperti di kursi atau di rak Lebih utama daripada meletakkannya di lantai Meskipun tidak bermaksud untuk merendahkan Akan tetapi Apabila seseorang meletakkan musyaf di lantai Karena suatu kepentingan Seperti untuk sujud tilawah Dan tidak menemukan tempat yang lebih tinggi Untuk meletakkan musyafnya Maka meletakkannya di lantai tidak apa-apa Selama lantai tersebut bersih dan suci Rasulullah SAW Pernah meminta seseorang mendatangkan kitab Taurat Untuk diteliti Sebab kaum Yahudi mengingkari adanya hukum rajam Dalam kitab suci itu Kemudian Nabi SAW Juga meminta kursi Dan meletakkan kitab Taurat di atas kursi tersebut Berdasarkan kisah ini Ulama kontemporer menyimpulkan Apabila kitab Taurat saja diletakkan di atas kursi Maka Al-Quran lebih utama Diperlakukan demikian oleh umat Islam Sebab Al-Quran adalah kitab yang paling agung Bagi kaum muslim Lalu mengapa dilarang untuk diletakkan di atas tanah? Meletakkannya Al-Quran di tanah atau lantai Dikkhawatirkan dapat memposisikan Al-Quran sejajar dengan kaki Itu sebabnya Para ulama melarang menyelonjurkan kaki ke arah Musaf Namun larangan ini oleh ulama Mazdaf Hambali dihukuminya makruh Sementara ulama Mazdaf Safi'i mengharamkannya Musaf harus berada lebih tinggi dari posisi kaki Walaupun hanya sedikit Lalu bolehkah meletakkan benda lain di atas Musaf? Para ulama menjelaskan Pertama Apabila barang yang diletakkan di atas Musaf itu adalah Al-Quran juga Atau meletakkan Al-Quran di atas Al-Quran Meskipun benda itu merupakan kitab-kitab syariat lainnya Seperti kitab hadis atau kitab tafsir Al-Quran Ibnu Jamaah dari ulama Hanafiah pernah menjelaskan Tata cara menyusun kitab-kitab keilmuan Islam berdasarkan derajatnya Bahwa Al-Quran letaknya harus di posisi paling atas Kemudian bawahnya kitab-kitab hadis yang muqtamad Seperti kitab sohih bukhari dan sohih muslim Lalu kitab tafsir Al-Quran dan seterusnya Larangan meletakkan barang di atas Al-Quran ini berlaku lebih kuat pada benda-benda selain kitab keagamaan Seperti buku tulis, baju, apalagi sandal Beberapa ulama bahkan mengharamkan perbuatan ini berdalilkan pada firman Allah SWT Demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagumkan syiar-syiar Allah Maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati Quran Surat Al-Hajj 3.2 Akan tetapi menurut Al-Qol Yubi Meletakkan barang di atas Al-Quran tidak masalah selama tidak dirasa merendahkan Al-Quran Seperti menyimpan Al-Quran di rak bagian bawah dan meletakkan benda lain di rak atasnya Dengan kata lain, apabila terdapat keharusan meletakkan barang di atas musaf Al-Quran Sebaiknya benda itu tidak ditumpuk langsung di atas Al-Quran Tapi berilah jarak atau penghalang sehingga tidak terkesan merendahkan Al-Quran Dan tidak dianjurkan meletakkan Al-Quran di rak paling bawah Sehingga posisinya sejajar dengan lantai Lalu bagaimana jika memegang Al-Quran dengan tangan kiri? Meskipun memegang Al-Quran dengan tangan kiri bukanlah sesuatu yang haram Namun para ulama sepakat menggunakan tangan kanan lebih utama dan lebih disukai Sebab memegang dan membaca Al-Quran merupakan perbuatan yang mulia Dari Aisyah radiyallahu anha dia berkata Berdasarkan hadis ini Imam Nawawi menjelaskan Segala sesuatu yang masuk dalam kategori kemuliaan, perhiasan, kebersihan dan hal-hal baik lainnya Seperti memakai sepatu, memasuki masjid, mengambil serta memegang Al-Quran Dianjurkan untuk mendahulukan bagian kanan Hal serupa juga diterangkan oleh Imam Al-Ghazali yang mengatakan Perbuatan itu ada yang mulia seperti mengambil Al-Quran Ada pula yang buruk seperti menghilangkan kotoran Apabila seseorang mengambil musaf dengan tangan kiri Dan menghilangkan kotoran dengan tangan kanan Maka dia telah menempatkan sesuatu yang mulia pada tempat yang rendah Serta telah mengurangi hak dan menzoliminya Oleh sebab itu, mengambil dan memegang Al-Quran ketika membacanya Sebaiknya menggunakan tangan kanan Demikian lebih disukai dan dianjurkan Namun apabila terdapat suatu keharusan untuk memegang Al-Quran dengan tangan kiri Yang demikian diperbolehkan Pemirsa Kasana Terkait dengan memegang Al-Quran, banyak masyarakat meyakini Seorang wanita haid tidak boleh memegang Al-Quran murni Artinya tidak ada terjemahannya Tapi boleh memegang Al-Quran terjemahan atau tafsir Benarkah syariat mengatur demikian? Para ulama fikir membedakan hukum antara menyentuh dan membaca Al-Quran bagi wanita haid Mayoritas ulama berpendapat Wanita haid boleh membaca Al-Quran karena tidak ada dalil yang melarangnya Yang ada justru dalil yang menunjukkan bolehnya wanita haid membaca Al-Quran Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW Yang ditujukan kepada Aisyah RA Kemudian berhajilah dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji Kecuali tawaf dan sholat Hadis riwayat bukori dan muslim Ulama hadis kontemporer menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan Bolehnya wanita yang haid membaca Al-Quran Karena membaca Al-Quran termasuk amalan yang paling utama dalam ibadah haji Dan Nabi SAW telah membolehkan Aisyah untuk melakukan semua amalan Kecuali tawaf dan sholat Seandainya haram bagi Aisyah untuk membaca Al-Quran Tentu Nabi akan terangkan sebagaimana beliau menerangkan hukum sholat ketika haid Mayoritas ulama atau jumhur ulama sepakat Bahwa orang yang berhadas kecil maupun besar seperti wanita haid Tidak boleh menyentuh musaf Al-Quran atau bagian dari musaf Oleh karena itu wanita yang sedang haid tidak boleh menyentuh kulit atau sampul musaf Atau apapun yang menempel dan menjadi bagian dari musaf Hal ini didasari oleh firman Allah SWT Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci Quran Surat Al-Waqiyah 79 Lalu bagaimana caranya agar wanita haid bisa membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya? Ulama kontemporer menjelaskan Wanita haid atau nifas boleh membaca Al-Quran karena tidak ada dalil yang melarangnya Akan tetapi mereka tidak boleh menyentuh musaf Kecuali dengan menggunakan penghalang seperti kain dan sebagainya Dengan kata lain wanita yang sedang haid tetap bisa membaca Al-Quran Namun harus menggunakan sarung tangan atau kain ketika memegangnya Lalu bagaimana dengan menyentuh Al-Quran yang ada terjemahan dan tafsirnya? Menurut Imam Nawawi apabila kitab Al-Quran itu berisi tafsir dan terjemahan lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Quran Maka boleh disentuh oleh siapa saja termasuk wanita haid Sebab kitab semacam itu tidak bisa disebutkan sebagai musaf Melainkan kitab tafsir biasa yang boleh dipegang dan dibaca kapanpun Sedangkan musaf yang tidak boleh disentuh oleh wanita haid adalah musaf yang seluruhnya berisi ayat Al-Quran Akan tetapi apabila isi ayat Al-Quran dalam kitab itu lebih banyak atau sama banyak dengan kajian tafsir dan terjemahannya Maka perlakuannya sama seperti memegang dan membaca musaf murni Orang yang sedang dalam keadaan berhadas tidak boleh menyentuhnya Pemirsa Kesanah Masih tentang Al-Quran Masyarakat masih banyak yang beranggapan membeli Al-Quran tidak boleh menawar harga Benarkah demikian? Syariat agama menghalalkan tawar-menawar dalam transaksi jual-beli Selama penjual dan pembeli saling rela dengan harga yang telah disepakati Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu Quran Surat Anissa 29 Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan tawar-menawar Sebagaimana diriwayatkan dari Suwait bin Qais Dia berkata bahwa Nabi SAW pernah mendatanginya Lalu menawar celana dan membelinya Hadis riwayat Tirmisi Berdasarkan dalil-dalil ini Tawar-menawar merupakan sesuatu yang sah dan halal dalam perniagaan Sama halnya dalam tawar-menawar harga kitab Al-Quran Dan tidak ada dalil yang melarangnya Namun bukankah Allah SWT melarang memperjual belikan ayat-ayatnya dengan harga yang murah Allah berfirman Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu Quran Surat At-Tawbah 9 Ibnu Qasir menjelaskan Maksud dari ayat ini adalah Menukarkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan kesenangan duniawi Padahal kelezatan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan pahala dan kenikmatan di akhirat Lebih lanjut Ibnu Qasir juga menyebutkan dalam tafsirnya Bahwa Hasan Al-Bashri pernah ditanya tentang makna samanan kolilan Atau harga yang rendah dalam ayat ini Kemudian Hasan Al-Bashri menjawab Maknanya adalah dunia beserta isinya Selain itu ketika menafsirkan ayat lain yang juga menyebutkan kalimat harga yang rendah Ahli tafsir ini mengatakan Maknanya adalah Janganlah kalian mengambil dunia dengan sengaja menyembunyikan penjelasan Informasi dan tidak menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat Serta membuat somar kebenaran Agar kalian bisa mempertahankan posisi kepemimpinan kalian di dunia yang murah, rendah, dan sebentar lagi akan pinasa Dalam penjelasan ini bisa kita simpulkan siapa saja yang sengaja menyembunyikan kebenaran Dengan harapan bisa mendapatkan dunia Atau mempertahankan harta dan jabatannya Maka dia telah menjual ayat Allah dengan harga yang murah Inilah yang dimaksud dengan Allah melarang menjual ayat-ayatnya dengan harga murah Namun menjual dan membeli musab di toko bukanlah termasuk dalam kategori ini Meskipun begitu Para ulama berbeda pendapat tentang memperjual belikan kitab Al-Quran Sebagian dari mereka mengatakan Melakukan jual beli musab Al-Quran tidak diperbolehkan dan transaksinya tidak sah Sedangkan sebagian yang lain berpendapat Transaksi jual beli kitab Al-Quran tetap sah Meskipun melakukannya dihukumi makruh Sementara itu jumhur ulama menyatakan Tidak ada kemakruhan dalam menjual dan membeli kitab Al-Quran Dan transaksinya pun sah Pendapat inilah yang paling kuat Ulama kontemporer menjelaskan Apabila memperjual belikan musab Al-Quran dilarang Maka akan menyulitkan orang untuk mendapatkannya dan membacanya Oleh karenanya penjualan kitab Al-Quran boleh Guna memudahkan penyebarannya kepada umat Islam Dengan demikian Apabila musab Al-Quran boleh diperjual belikan Maka berlaku juga hukum jual beli lainnya Termasuk bolehnya tawar menawar harga Dengan tetap menjaga keagungan musab tersebut Wallahu'alam Pemirsa ke sana Sempat beredar isu adanya Al-Quran palsu yang beredar di masyarakat Hal ini mengakibatkan masyarakat bertanya-tanya Benarkah ada Al-Quran palsu? Mungkinkah seseorang memalsukan ayat-ayat Allah? Penerbitan musyaf Al-Quran di Indonesia tidaklah mudah Membutuhkan proses yang panjang dan ketat Setiap penerbit yang ingin menerbitkan naskah Al-Quran Harus mendapatkan tasih atau pengesahan Dari lembaga pentasihian musyaf Al-Quran Atau LPMA Kementerian Agama Republik Indonesia Berdasarkan informasi dari situs resmi LPMA Penerbit harus terlebih dahulu mengajukan Surat permohonan pentasihian kepada lembaga Dalam surat permohonannya Penerbit harus mencantumkan ukuran naskah Al-Quran Konsep dan desain naskah Serta jumlah eksemplar yang akan dicetak Menyerahkan contoh naskah Al-Quran yang ingin dicetak Agar diperiksa oleh tenaga pentasih dari lembaga yang berwenang Lajenah atau lembaga kemudian memeriksa naskah dari penerbit Dan menyesuaikannya dengan musyaf Al-Quran standar Yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Pengecekan naskah dilakukan berulang kali Dan diperlakukan pengecekan silang antar pentasih Sehingga semua menyatakan tidak ada kesalahan dalam naskah yang diajukan Apabila terdapat kesalahan Maka Lajenah atau lembaga itu akan menyerahkan daftar koreksian kepada penerbit Agar penerbit melakukan perbaikan terhadap naskah Al-Qurannya Setelah perbaikan pun Penerbit menyerahkan kembali naskah Al-Qurannya kepada Lajenah Untuk dilakukan pengecekan ulang Proses perbaikan naskah Al-Quran ini bisa saja terjadi berkali-kali Penerbit akan terus dituntut untuk melakukan perbaikan naskah Apabila masih terdapat koreksian dari Lajenah meskipun sebelumnya telah melakukan perbaikan Tanda tasihi hanya berlaku untuk sekali cetak Sesuai jumlah eksemplar yang telah diajukan dalam surat permohonan Apabila ingin mencetak kembali naskah Al-Qurannya Penerbit harus mengajukan surat permohonan lagi Dan melakukan prosedur pentasihian seperti semula Dengan demikian proses pencetakan Al-Quran tidaklah mudah dan sederhana Akan tetapi dilakukan secara ketat dan memakan waktu yang panjang Sebab dalam memeriksa dan memperbaiki naskah Al-Quran Tidak sama seperti memeriksa buku bacaan biasa Setiap ayat, huruf, titik, dan harakat harus tepat dan tidak ada kesalahan Oleh karena itu upaya pemalsuan terhadap kitab Al-Quran kemungkinannya kecil Karena pemeriksaan yang dilakukan sangatlah ketat Dan naskah harus segera diperbaiki begitu ditemukan kesalahan Mungkin inilah salah satu realisasi dari firman Allah Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya Quran Surat Hal Hijar 9 Ada jenis musaf Al-Quran lain yang kaligrafi dan tanda bacanya tidak sama dengan yang lazim kita lihat Contohnya adalah musaf Al-Quran cetakan Maroko Musaf ini memiliki font tulisan atau kaligrafi yang berbeda dengan yang lazim kita lihat Begitu pula cara penulisan dan tanda bacanya Akan tetapi pemerintah tidak menyebar luaskan musaf ini di Nusantara Karena masyarakat tidak terbiasa membaca Al-Quran dengan kaligrafi seperti ini Kementerian Agama pun tidak menetapkan cetakan musaf ini sebagai salah satu musaf standar di Indonesia Penetapan musaf standar yang dilakukan pemerintah ini Bertujuan agar masyarakat tidak bingung dengan jenis khat atau kaligrafi dan tanda bacanya yang berbeda Lalu bagaimana kita memperlakukan hadis Nabi SAW apakah seperti Al-Quran Nah pemirsa jangan kemana-mana kesanah akan segera kembali sesaat lagi Sikap mendengar hadis Nabi SAW telah meninggalkan kita satu warisan berharga Yang kita kenal saat ini dengan hadis dan sunahnya Bagaimana sikap kita terhadap peninggalan Rasul mencerminkan seberapa jauh pengenalan dan rasa hormat kita Kepada Nabi Utusan Allah yang telah kita harapkan memberi syafaatnya kepada kita umatnya di hari kiamat Ulama terdahulu begitu memuliakan peninggalan Nabi SAW ini Lihatlah sikap para tabi'in generasi yang hidup dikala Rasul sudah tidak ada Dan mereka hanya menjumpai beberapa atau sebahagian dari sahabat Ketika disampaikan kepada mereka perkataan-perkataan yang datang dari Rasulullah SAW Ada seorang yang menemui Sa'id bin Musyaib yang sedang sakit Dia menanyakan kepada beliau perihal sebuah hadis Waktu itu beliau sedang berbaring Maka beliau duduk dan membacakan hadis Nabi SAW Orang tersebut berkata Aku tidak ingin engkau memaksakan diri tak perlu bangun Sa'id bin Musyaib menjawab Aku tidak suka membacakan kepadamu sebuah hadis dari Rasulullah SAW Subhanallah Demikian penghargaannya terhadap ilmu yang berasal dari Nabi Allah ini Jika membaca Al-Quran harus dilakukan dengan penuh santun dan sopan Dengan menutup aurat dan sebaiknya menghadap Qiblat dan lainnya Maka terdapat hadis Nabi SAW ada etikanya pula Sahabat Nabi Abdullah bin Masyud Yang dikenal sebagai seorang yang rendah hati Dan sangat berhati-hati dengan ajaran-ajaran dari Rasulullah Sampai badannya bergetar dan menggigil Jika membawakan suatu hadis dari Rasul Karena khawatir ada satu kesalahan yang dibuat dalam penyampaiannya Oleh karena itu Termasuk memuliakan Nabi SAW Selain bersalawat atasnya Mengenal diri dan keluarganya Adalah dengan memuliakan sabdanya Oleh karena itulah Seorang tabi'im Habib bin Abi Thabib berkata Termasuk baiknya ahlak seseorang Adalah membacakan hadis kepada kawannya Sambil tersenyum Nah pemirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita pagi ini Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan topiknya kepada kita Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih Terima kasih telah menonton